Udus, Tembes, ini luas sekali, kondisi kandangnya, dan ada yang menarik di sini, ada tiga macam yang mereka lakukan antara breeding, penggembukan, stok hewan kurban atau akeko. Jadi dia setiap hari memotong hewan, memotong hewan di sini, di rumahnya sini. Ini salah satu kandang, nah setelah itu baru ada lagi integrasi antara kandang kotoran hewan yang dia miliki dan kebun jeruk. Nah itu sudah kami ambil gambarnya, sangat menarik, keproksium, umurnya sudah 5-6 sampai 6 tahun lah, dia sudah sedang berbuah lebat. Istimewanya, daunnya itu sampai hijau, karena apa? Tanahnya sangat subur, buminya sangat subur, sangat subur, karena berlebih pupuk kandangnya, tidak perlu nyari kemana-mana. Jadi stok pupuk langsung masuk ke tanaman jeruk. Ini yang istimewa. Hari ini kami berkunjung secara tidak sengaja. Kami membawa kambing sebanyak 19 ekor untuk dipotong, mau diambil, ditimbang, diambil hasilnya. Yang kemarin selama ini kami menayangkan beberapa video untuk pola pakan silase dan konsentrat. Kami pelakukan, penambahannya juga sangat signifikan. Secara ekonomi, kalau untuk pola pakan yang kami lakukan itu menguntungkan, satu, menguntungkan bagi si hewan tambah sehat, bobotnya cepat. Tapi tidak menguntungkan kalau diperlakukan oleh petani. Nah, kalau untuk masyarakat untuk menerapkan teknologi yang kami miliki itu sebetulnya tidak terlalu rugi. Karena dari pola pakan yang mahal. Karena itu untuk kepentingan tersendiri, akhirnya mendapatkan poin, mendapatkan nilai yang bagus. Itu yang kami, yang kami lakukan kegiatan harian kami hari ini. Dari mulai jam 5 pagi, kami datang ke, ternyata sudah dapat 5. Padahal dari rumah itu jam 5, setar, menuju ke lokasi, datang ke situ sudah dipotong 5. Padahal kita perlu menimbang badannya, menimbang karkasnya, menimbang antara daging kiri kanannya. Mereka sudah ditimbang. Tapi mereka sudah nimbang-nimbang saja, tapi tidak ditimbang yang diinginkan oleh kami. Itu kelebihannya di tempat pemotongan hewan. Ternyata stoknya dia banyak. Nah, salah satu yang ada di tempat usaha, jadi kandangnya ini, dia untuk menyediakan stok. Selain breeding, selain stoknya, untuk persediaan di kurban atau di Akeko, makanya setiap hari dia amin. Istimewa di sini hanya satu pekerja. Dua dengan anaknya tadi itu, pagi ngasih makan khusus. Yang mengarit ini, menggunakan hanya sepeda motor sekian banyak, sekian banyak hewan. Antara ada domba garut, ada kambing PE, ada DEG, domba ekor gemuk, ada ekor tipis, wah macam-macam di sini. Ada morino tadi, ada morino. Macam-macam jenis hewan domba yang ada di sini. Ini Budus Rembes ini, Budus Rembes lah. Budus Rembes ini Saya sudah terima kasih, sudah bisa berkunjung. Kita bisa bertukar informasi dan saling sharing tentang keilmuan bagaimana cara bertenang dengan baik. Kami tidak melakukan tutorial apa, wah biar si hewan ini sempat gemuk tidak. Karena semua sudah tahu lah, masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa intinya, namanya hewan itu makanya rumput. Makanya rumput. Jadi, ada lagi karena sifat manusia itu juga selalu pingin yang berlebih. di akhirnya dikasih makan dengan konsentrat. Ada yang seperti itu. Hah sah, semuanya juga boleh sah. Ada yang rumput saja sah, boleh saja. Jadi, kembalikan ke kodratnya, tetap namanya serat kasar rumput diperlukan oleh hewan tersebut. Nah, jadi di sini pola pakannya tetap pagi, hijauan, masuk. Yang domba itu juga rumput. Ada sedikit limbah pertanian di coper. Dihaluskan. Halus seperti dedak kasar itu tadi. Ada yang kambing namanya PE atau kambing yang lain itu juga ramban. Daun nangka, daun-daunan, daun ada petecina juga masuk. Jadi, di situ. Dia tidak terlalu mengidolakan atau mengutamakan bahwa kambing itu cepat gemuk. Apalagi yang breeding di bawah. Hanya mempertahankan induknya sehat. Sehat, intinya gitu. Sehat, bunting, mana, mananya jual. Atau dipersiapkan untuk kebutuhan si pemesan. Pada saat itu umur setahun, untuk akekoh atau untuk kurban, dia sudah ada. Jadi, kelebihan dan kekurangannya peternak ini. Kalau di tempat yang lain kan hanya sebagai peternak saja jual. Kalau di sini tidak. Karena dia punya usaha tersendiri, selain tempat pemotongan, hewannya sudah tersedia, mau harga berapa, mau bobot berapa, tidak perlu jauh-jauh. Bahkan kami ini akan memesan sekitar 30 ekor lagi untuk kebutuhan tersendiri seperti yang pertama dilakukan. Itu, pemirsa, mungkin hari ini kami sangat senang. Nanti akan diskusi dengan teman kami. Bagaimana pola pakan untuk memperbaiki supaya, walaupun kambing itu nanti untuk disembelih, tapi disehatkan dulu agar baik kualitas dagingnya. Nah, kami sudah menemukan bahwa kualitas daging yang kami perlakukan pola makan, dia lebih baik. Dia lebih merah, lebih empuk. Lemaknya juga tidak terlalu banyak karena diatur pola konsentratnya. Nah, sepertinya teman-teman bisa melakukan hanya dedak kasar, dedak halus, jagung, bungkil, kedelei. Nah, dengan silase atau rumput. Jadi ini. Kalau tidak ada, tidak pernah dilapkan atau secara klinis lah pemberian pakan dari konsentrat, bisa saja cepat gemuk. Nah, lebih baik pakai ini cepat gemuk. Padahal bagi namanya si tempat pemotong hewan, ya sudah tahu bahwa gemuknya itu hanya lemak. Nah, kami atur dia. Oh, ternyata lemaknya dengan pola pakan langsung seperti ini, larinya tidak ke lemak. Mungkin itu sekilas info untuk teman-teman peternak, peternak di mana saja berada. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Selamat jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.